Sejarah Angling Dharma Angling Dharma adalah keturunan ketujuh dari Arjuna, raja yang dimana seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Hal ini dapat dimaklumi karena menurut tradisi Jawa, kisah Mahabharata dianggap benar-benar terjadi di pulau Jawa. Yang dikisahkan bahwa Arjuna berputra Abimanyu, Abimanyu berputra Parikesit, Parikesit berputra Yudayana, Yudayana berputra Kendrayana, Kendrayana berputra Jayabaya. Jayabaya memiliki putri yang bernama Pramesti, dan dari rahim Pramesti inilah lahir seorang putra bernama Prabu Angling Dharma. Kelahiran Angling Dharma Semenjak Yudayana putra Parikesit naik tahta, nama kerajaan diganti dari Hastina menjadi Yawastina. Yudayana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada Kendrayana. Pada suatu hari, Kendrayana menghukum adiknya yang bernama Sudarsana karena kesalahpahaman. Batara Narada turun dari Kahyangan sebagai utusan dewata untuk mengadili Kendrayana. Sebagai hukuman, Kendrayana dibuang ke hutan, sedangkan Sudarsana dijadikan raja baru oleh Narada. Kendrayana membangun kerajaan baru bernama Mamanang. Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Jayabaya. Sementara itu, Sudarsana digantikan putranya yang bernama Sariwahana. Sariwahana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada putranya yang bernama Astradharma. Antara Yawastina dan Mamanang terlibat perang saudara berlarut-larut atas usaha bertapak kera putih bernama Hanuman yang sudah berusia ratusan tahun. Kedua negeri pun berdamai, yakni melalui perkawinan Astradharma dengan Pramesti Putri Jayabaya. Pada suatu hari, Pramesti mimpi bertemu Batara Wisnu yang berkata, akan lahir ke dunia melalui rahimnya. Ketika bangun, tiba-tiba perutnya telah mengandung. Astradharma marah menuduh Pramesti telah berselingkuh. Ia pun mengusir istrinya itu pulang ke Mamanang. Jayabaya marah melihat keadaan Pramesti yang terlunta-lunta. Ia pun mengutuk negeri Yawastina tanggelam oleh banjir lumpur. Kutukan tersebut menjadi kenyataan. Astradharma pun tewas bersama lenyapnya istana Yawastina. Setelah kematian suaminya, Pramesti melahirkan seorang putra yang diberi nama Angling Dharma. Kelahiran bayi titisan Wisnu tersebut bersamaan dengan wafatnya Jayabaya yang mencapai moksa. Tahtama menang kemudian diwarsi oleh Jaya Amijaya Saudara Pramesti. Setelah dewasa, Angling Dharma membawa ibunya pindah ke sebuah negeri yang dibangunnya bernama Malawapati. Di sana ia memerintah dengan bergelar, Prabu Angling Dharma atau Prabu Ajidharma. Angling Dharma sangat gemar berburu. Pada suatu hari ia menolong seorang gadis bernama Setiawati yang dikejar Harimau. Setiawati lalu diantarkannya pulang ke rumah ayahnya, seorang bertapa bernama Ersimani Sutra. Tidak hanya itu, Angling Dharma juga melamar Setiawati sebagai istrinya. Kakak Setiawati yang bernama Batik Matrim telah bersumpah barang siapa ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Maka terjadilah pertandingan yang dimenangkan oleh Angling Dharma. Sejak saat itu Setiawati menjadi permaisuri Angling Dharma, sedangkan Batik Matrim diangkat sebagai Mahapati di Kerajaan Malawapati. Pada suatu hari ketika sedang berburu, Angling Dharma memergoki istri kurunya yang bernama Naga Gini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Angling Dharma pun membunuh ular jantan, sedangkan Naga Gini pulang dalam keadaan terluka. Naga Gini kemudian menyusun laporan palsu kepada suaminya, yakni Naga Raja, agar membalas dendam kepada Angling Dharma. Naga Raja pun menyusup ke dalam istana Malawapati dan menyaksikan Angling Dharma sedang membicarakan berselingkuhan Naga Gini kepada Setiawati. Naga Raja pun sadar bahwa istrinya yang salah. Ia pun muncul dan meminta maaf kepada Angling Dharma. Naga Raja mengaku ingin mencapai muksa. Ia kemudian mewariskan ilmu kesaktianya berupa Aji Kineng kepada Angling Dharma. Ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Setelah mewariskan ilmu tersebut, Naga Raja pun wafat. Sejak mewarisi ilmu baru, Angling Dharma menjadi paham bahasa binatang. Pernah ia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicak. Hal itu membuat Setiawati tersinggung. Angling Dharma menolak berterus terang karena terlanjur berjanji akan merahasiakan Aji Kineng. Membuat Setiawati bertambah marah. Setiawati pun memilih Pati Obong, yakni bunuh diri dalam api untuk mengembalikan harga dirinya. Angling Dharma berjanji lebih baik menemani Setiawati mati daripada harus membojorkan rahasia ilmunya. Yang ketiga upacara pembakaran diri dikelar pada tanggal 14 bulan Purnama. Angling Dharma sempat mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu, Angling Dharma sadar kalau keputusannya menemani Setiawati mati ialah keputusan emosional yang justru merugikan rakyat banyak. Maka ketika Setiawati terjun ke dalam koparan api, Angling Dharma tidak menyertainya. Perbuatan Angling Dharma yang mengingkari janji sehidup semati dengan Setiawati membuat dirinya harus menjalani hukuman buang sampai batas waktu tertentu sebagai penebus dosa. Kerajaan Malawapati pun dititikannya kepada batik matrim. Dalam perjalanannya, Angling Dharma bertemu dengan tiga orang putri bernama Widata, Widati, dan Widaningsi ketikanya jatuh cinta kepada Angling Dharma dan menahannya untuk tidak pergi. Angling Dharma menurut sekaligus curiga karena ketiga putri tersebut suka pergi malam hari secara diam-diam. Angling Dharma menyamar sebagai burung gagak untuk menyelidiki kegiatan rahasia ketiga putri tersebut ternyata setiap malam ketikanya berpesta makan daging manusia. Angling Dharma pun berselisih dengan mereka mengenai hal itu. Akhirnya ketika putri mengutuknya menjadi seekor belibis putih, belibis putih tersebut terbang sampai ke wilayah kerajaan Bojanagara. Di sana ia dibelihara seorang pemuda desa bernama Jagagedu. Pada saat itu, Dharma Wangsa Raja Bucanegara sedang bingung menghadapi pengadilan di mana seorang wanita bernama Bermani mendapati suaminya yang bernama Bermana berjumlah dua orang. Atas petunjuk belibis putih, Jagageduk berhasil membongkar Bermana palsu kembali kewujud aslinya yakni Jinwiratsangka. Atas keberhasilannya itu, maka Jagageduk diangkat sebagai hakim negara. Sedangkan belibis putih diminta sebagai peliharaan Ambarawati, putri Dharma Wangsa. Angling Dharma yang telah berwujud belibis putih bisa berubah kewujud manusia pada malam hari saja. Setiap malam ia menemani Ambarawati dalam wujud manusia. Mereka akhirnya menikah tanpa izin orang tua. Dari perkawinan itu, Ambarawati pun mengandung. Dharma Wangsa heran dan bingung mendapati putrinya mengandung tanpa suami. Kebetulan saat itu muncul seorang bertapa bernama Resi Yogiswara yang mengaku siap menemukan ayah dari canin yang dikandung Ambarawati. Yogiswara kemudian menyerang belibis putih peliharaan Ambarawati. Setelah melalui pertarungan seru, belibis putih kembali kewujud Angling Dharma sedangkan Yogiswara berubah menjadi Batik Madrim. Pedatangan Batik Madrim ialah untuk menjemput Angling Dharma yang sudah habis masa hukumannya. Angling Dharma kemudian membawa Ambarawati pindah ke Malawapati. Dari perkawinan kedua itu, lahir seorang putra bernama Angling Kusuma yang setelah dewasa menggantikan kakeknya menjadi raja di kerajaan Bocanagara. Ia pun memiliki musuh yang bernama Durgandini dan Sudawirat. Pada suatu saat, kerajaan Angling Dharma berjaya dan mampu menaklukkan musuh-musuhnya. Dan saat itu Sudawirat terbuka hatinya untuk mengabdi kepada kerajaan yang dibimbing oleh Prabu Angling Dharma. Letak Geografi Kerajaan Angling Dharma Kerajaan Angling Dharma masih menjadi misteri di mana lokasi tersebut belum ditemukan oleh pakar arkeologi. Namun, tanda keberadaan kerajaan itu bisa dilihat dari bekas serurun Tuhan dan sisa dari puing-puing kerajaan Malawapati. Mengenai lokasi kerajaan Malawapati bisa dicari melalui penelusuran jejak keberadaan kerajaan Angling Dharma dari lokasi tempat itu berada ditinjau dari cerita masyarakat yang beredar juga menjadi tanda bahwa kerajaan itu dulunya pernah berjaya. Angling Dharma merupakan tokoh Raja Jawa dengan tahun sejarah yang masih rancu dari kerajaan Malawapati tepatnya di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur atau kurang lebih 180 km arah barat kota Surabaya. Lokasi kerajaan Angling Dharma dekat sungai Brantas atau sungai percabangan pengawan Solo yang membagi kota Bojonegoro menjadi dua bagian. Posisi koordinat Bojonegoro 0710 Lintang Selatan 11153 Bucur Timur di mana tempat tersebut menurut cerita rakyat Bojonegoro adalah bekas kerajaan Malawapati. Kerajaan Angling Dharma Musnah ketika raja tersebut melakukan moksa atau tapabrata dan sisa-sisa kerajaan tersebut masih terdapat di antara Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur sampai Kabupaten Pati di Jawa Tengah. Sisa kerajaan Malawapati juga ditemukan di desa Balai Adi Kedamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah. Menurut bakar sejarah di daerah antara Pati sampai Bojonegoro pada awalnya adalah bentuk petilasan kerajaan Malawapati tempat Angling Dharma memerintah. Dengan ditemukan berupa patu-patah sisa petilasan kerajaan dahulu yang diakini masyarakat di sana sebagai tempat kerajaan Angling Dharma. Seorang penulis yang berasal dari Inggris yaitu H. G. Will yang berpendapat tentang Raja Asoka di India dalam sejarah dunia ada ribuan Raja dan Kaisari yang menyebut dirinya dengan kata yang agung atau yang sangat mulia. Menurut H. G. Will Raja tetap bersinar selama waktu yang singkat kemudian hilang namun Asoka tetap bersinar dan bersinar cemerlang seperti bintang yang cemerlang bahkan sampai sekarang. Begitu juga Raja Angling Dharma Raja di Tanah Jawa ini memiliki patih sakti bernama Patih Madrim di mana Raja dan Patih merupakan tokoh yang mempunyai kekuatan sakti dan namanya selalu dikenal dalam sejarah. Banyak cerita dari masyarakat Bojonegoro yang bercerita bahwa dulunya daerah itu adalah daerah bekas kerajaan Malwapati di mana Raja Angling Dharma dan Patih Patih Madrim memerintah. Memerintah kerajaan dengan bijaksana dan rakyat di sini banyak yang menyanjung Raja Angling Dharma sebagai raja yang bijaksana. Bukti dari sisa-sisa kerajaan Angling Dharma belum dipastikan secara kebenaran. sebab banyak daerah di sekitar Bojonegoro sampai Patih yang melakukan klaim atas tanah bekas kerajaan Malwapati di mana kerajaan tersebut adalah kerajaan Angling Dharma. Bukti sisa-sisa kerajaan tersebut belum diketahui kebenarannya menurut ahli sejarah sehingga klaim atas tanah Malwapati belum selesai sampai sekarang. Lalu di mana letak sesungguhnya kerajaan Angling Dharma berada? Jawabannya ada dalam petilasan kerajaan Angling Dharma di daerah kekuasaannya yaitu Malwapati antara Bojonegoro sampai daerah Patih. Silsilah Prabu Angling Dharma selama ini masih menjadi misteri karena sebagian besar cerita dan kisahnya hanya berupa mitos bukan sejarah lantas juga banyak yang bertanya-tanya di mana keturunan Prabu Angling Dharma Damar sesangka dalam bukunya Rara Anggraini Asmaradahana Panjalu Janggala mengungkapkan silsilah Prabu Angling Dharma menurut versi sejarah nama asli Raja Malwapati itu adalah Aji Dharma Prabu Aji Dharma berkuasa di wilayah Kedaton Malwapati sekitar wilayah Ceput Jawa Tengah sekarang ia adalah Putra Mapanji Astradharma dan Diyah Ayu Pramesti Diyah Ayu Pramesti adalah Putri Prabu Jayabaya penguasa Panjalu Beribu Kota Didaha atau yang dikenal dengan Kadiri Dengan demikian Prabu Angling Dharma adalah cucu Prabu Jayabaya dari pihak Ibu Dewi Pramesti selalu memberikan pesan kepada Prabu Angling Dharma untuk tidak menuntut tahta dari kakeknya karena tahta Panjalu Janggalau selalu meminta korban alias pertumbahan darah Karena itu ia harus rela mewarisi wilayah kecil namun disegani di Tanah Kediri yakni Malawapati Rama Sang Prabu bernama Mapanji Astradharma Putra Mapanji Sariwahana Sementara Sariwahana adalah Putra Sudarsana dan Sudarsana adalah adik kandung Mapanji Bameswara yang pernah memerintah Panjaludaha pada sekitar Sakawarsa 981 sampai 1011 Mapanji Bameswara inilah ayah Mapanji Jayabaya Prabu Rengdaha atau Kediri Dulu pernah terjadi perselisihan antara Sudarsana dengan kakaknya Bameswara Sudarsana Hengkang dari Kedatondaha dan bergabung dengan kelompok Prabu Sri Jayawarsadik Jaya Sastra Prabu Mapanji Sudarsana kemudian dinikahkan dengan Putri Sri Jayawarsadik Jaya Sastra Prabu dan melahirkan Sariwahana Selanjutnya Mapanji Sariwahana melahirkan Astradharma Ayah Angling Dharma Saat Jayabaya naik tahta Astradharma dan para Bunggawa Sri Jayawarsadik Jaya Sastra Prabu menyerahkan diri di Kedatondaha Prabu Jayabaya menerima syarat penyerahan diri itu tapi dengan syarat yaitu Astradharma harus menyerang Sri Jayawarsadik Jaya Sastra Prabu Hal itu dibuktikan dan Astradharma sempat unggul meski kekuatan pasukan Jayawarsa belum sepenuhnya bisa dikalahkan dari sini Astradharma dinikahkan dengan putri sang Prabu Jayabaya yang bernama Diyah Ayubramesti dari pernikahan ini lahirlah Prabu Angling Dharma yang ceritanya begitu melegenda di hati masyarakat Jawa Nusantara hingga saat ini Terah Prabu Angling Dharma Ayah Angling Dharma Astradharma adalah kesatria berdarah Janggala yang beribu kota di Kahuripan Ayah Astradharma adalah Sariwahana Putra Sudarsana Panjalu dan Putri Sri Jayawarsadik Jaya Sastra Prabu Janggala Panjalu dan Janggala adalah wilayah warisan dari Prabu Air Langga yang awalnya satu tapi kemudian dipecah dua untuk anak-anaknya namun pemecahan wilayah itu justru mengakibatkan perang saudara yang tidak berkesudahan Terah Panjalu berasal dari Mapanji Samarawijaya yang dianggap leluhur bagi orang-orang Daha sedangkan Terah Janggala berasal dari Mapanji Lanjung Hayes Bukannya akur atas pembagian wilayah Kedua keturunan Prabu Air Langga itu justru terlibat saling berebut kuasa saling menyerang dan menumpahkan darah dalam waktu yang sangat lama Dan persilangan darah bangsawan Panjalu dan Janggala terjadi dalam diri Sariwahana Putra Kesatria Panjalu Sudarsana yang menikah dengan Putri Serijaya Warsadik Jaya Sastra Prabu Penguasa Janggala Dengan begitu Prabu Angling Dharma adalah kesatria persilangan Terah Panjalu dan Janggala melalui ayahnya Astra Dharma dan kakeknya Sariwahana Namun persilangan Panjalu dan Janggala inilah sesungguhnya yang kembali mengingatkan kepada leluhur keduanya yakni Prabu Airlangga Perkawinan Astradharma dan Diyah Ayub Pramesti atau Ayah dan Ibu Angling Dharma mendapatkan pertentangan dari sebagian bangsawan Daha Panjalu sebab darah jenggala yang mengalir dalam diri Astradharma nantinya yang akan berkuasa atas Daha karena pernikahan itu banyak ditentang pejabat penting Daha Astradharma memilih untuk meninggalkan keraton Daha dan bergabung dengan kakeknya Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu di Janggala Namun istrinya Diyah Ayub Pramesti sudah mengandung penih bayi yang kelak bernama Ajidharma atau Angling Dharma Peristiwa itu membuat Prabu Jayabaya Sang Mertua Murka Janggala diserbudaha dengan jumlah besar-besaran Semua anak keturunan leluhur Mapanji Lanjung Hayes Janggala ditumpas Gelor termasuk Astradharma menantu Jayabaya sendiri Anak keturunan Mapanji Lanjung Hayes dan Mapanjika rasakan itu tercerai perai entah kemana sebagian yang ditangkap dihabisi tanpa sisa Kemenangan Daha atas jenggala ini yang kemudian dikenal dengan teriakan Panjalu Jayati di seluruh pelosok negeri Sedih akan peristiwa itu Diyah Ayubramesti Ibunda Angling Dharma memilih untuk meninggalkan kemegahan Kraton Daha dan memilih untuk menjadi wanita bertapa Ia lantas dikenal dengan Ajar Dewi Kili Suci Anom Sebagaimana Leluhurnya Putri Prabu Air Langga yang bertapa di pertapaan Pucangan Gunung Penanggungan Jawa Timur Secara selalu berulang pilihan hidup yang diambil Ibunda Angling Dharma sama seperti leluhurnya Dewi Kili Suci yang tidak ingin melihat lagi pertumpahan darah antar sesama sodara Keduanya sama-sama melepaskan tahta karena melihat pedihnya perebutan tahta Saat ayahnya terbunuh dalam peristiwa itu Angling Dharma sebetulnya sudah memerintah rakyatnya dengan damai di kerajaan Malawapati Saat itu ia sedang mengembara menjalani penebusan dosa selama 12 tahun karena mengingkari janji dengan mendiang istrinya Dewi Setiawati yang menjalani pati obong silsilah keturunan Angling Dharma Prabu Angling Dharma menikahi putri puja negara yang kemudian berputra Angling Kusuma namun keturunannya hingga sekarang susah ditemukan secara ini berlangsung sekitar 1100 sampai 1200 masehi runtuhnya kediri berkanti Singosari kemudian Majapahit sudah beratus ratus tahun lamanya Belum lagi melewati masa berdirinya Kasultanan Demak Bintoro Pajang dan Mataram kemudian Nusantara diduduki VOC yang akhirnya menjadi Hindia Belanda banyak sejarah yang tercere beri akibat lamanya waktu dan zaman namun bisa jadi keturunan Angling Dharma sekarang masih ada dan tersembunyi biasanya mereka diberikan pawisi atau wangsi dari para leluhur Nusantara tapi yang terpenting dari warisan leluhur sesungguhnya bukan terletak pada genetik siapa kakek nenek moyangnya tetapi kebijaksanaannya dalam memberikan manfaat kepada sesama makhluk pengetahuan dan kebijaksanaan dari para leluhur itulah yang mesti ditiru serta diteladani bukan untuk menunjukkan keakuan Rahayu Sagung Dumadi Nuun 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton!